Unrivalet Medicine God Season 89 Bab 891 Pandangan Remeh Garis keturunan naga sejati Ye Yuan ini benar-benar membawa garis keturunan naga sejati. Di dalam arena pertempuran, teriakan seru terdengar di sekitar. Blutlin naga sejati itu sendiri tidak banyak. Ada cukup banyak klan manusia yang memiliki garis keturunan naga sejati. Tapi tekanan naga Ye Yuan yang menakutkan menjelaskan semua kemurnian garis keturunannya. Di bawah tekanan naga seperti itu, tubuh Yan San benar-benar gemetar. Meskipun dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikan dirinya agar tidak gemetar, keinginan untuk tunduk seperti itu berasal dari garis keturunan membuatnya kehilangan kendali atas dirinya sendiri. Kalian, lihat, Ye Yuan He, sebenarnya mengolah darah naga hingga batas transformasi naga. Pada saat ini, lengan kanan Ye Yuan benar-benar sepenuhnya berubah menjadi cakar naga. Sepanjang jalan yang tak tergerak seperti sumur kuno Bai Meng akhirnya mengungkapkan keheranan di matanya saat ini. Tapi keheranannya hanya melintas sebelum memudar, memulihkan ketenangan dengan sangat cepat. Coiling Dragon Heaven Devastating Palm Kekuatan tubuh berdaging lengan kanan yang berubah menjadi cakar naga naik karena kebaikan tahu berapa kali. Menggunakan Coiling Dragon Heaven Devastating Palm pada saat ini, kekuatannya tak tertandingi. Seolah-olah naga biru akan menghancurkan segudang kehidupan di bumi. Apa yang dihitung Yan San kecil? Ledakan. Di bawah telapak tangan, Yan San langsung hancur menjadi darah dan daging yang buram. Itu juga yang membuat Yan San menyatu dengan garis keturunan Tau San milik Laut Casing Leopard dan tubuhnya yang berdaging juga sangat kuat, sehingga dia hampir tidak bisa mengelola untuk mempertahankan bentuk manusia. Bagaimana? Bagaimana ini mungkin? Yan San menatap Ye Yuan, masih tidak mau percaya fakta ini sampai sekarang. Tidak ada yang mustahil. Situa Gila Wei terlalu ekstrim dan sudah menyinggung seluruh wilayah iblis. Apalagi, apakah metode ekstraksi dan penyempurnaan ini dapat memperoleh esensi darah binatang suci asli atau tidak juga sesuatu yang tidak bisa diketahui? Paling tidak, itu tidak akan jauh lebih mudah daripada menerobos ke dewa-dewa, Ye Yuan berkata dengan dingin. Yan San memiliki shock yang tertulis di seluruh wajahnya. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan sebenarnya tahu banyak hal. Old Freak Wei adalah sosok jenius yang sangat misterius. Terlepas dari kekuatan-kekuatan utama di alam surgawi, sangat sedikit orang yang menyadari keberadaannya. Orang ini tidak mengikuti pemikiran konvensional dan senang menangkap anggota ras iblis untuk mengekstraksi dan menyaring garis keturunan binatang buah surgawi, yang ingin mendapatkan esensi darah binatang suci surgawi melalui metode semacam ini. Hanya saja garis keturunan binatang buah surgawi diekstraksi dan disempurnakan dengan metode semacam ini terlalu heterogen. Subjek eksperimental seperti Yan San pada dasarnya akan direduksi menjadi setengah manusia, setengah gila pada akhirnya, alat yang hanya tahu cara membunuh orang. Wei Freak Tua telah membunuh dewa yang tahu berapa banyak setan dan sudah menjadi musuh publik ras iblis. Jika bukan karena ras manusia terlalu kuat, perang antara kedua ras mungkin sudah terjadi pada saat ini. Meski begitu, wilayah suci tidak punya pilihan selain untuk mewakili manusia untuk mendeklarasikan Old Freak Wei pada umumnya. Baru saat itu menenangkan kemarahan daerah iblis. Orang ini hanyalah pembuat onar. Permintaan maaf, omong kosongnya sedikit, aku akan mengirimmu sekarang juga. Cahaya dingin menyala, kepala Yan San langsung terbang. Pembangkit tenaga tingkat ketiga ini yang naik tajam dibunuh oleh Ye Yuan seperti ini. Di tribun, ketika Nalan Chu melihat adegan ini, dia sangat gelisah. Ketika dia bangun dan mendengar bahwa Ye Yuan memulai mode asura, dia cemas sampai dia hampir melompat. Tapi mode asura sudah diaktifkan. Dia tidak bisa melakukan apapun selain menggigit kukunya juga. Tak berdaya, dia hanya bisa membuat Sun Ki membantunya ke arena pertempuran, tetapi kebetulan melihat Yan San dan Ye Yuan berhadapan. Mengenai Ye Yuan yang membunuh Yan San, Nalan Chu tidak terlalu terkejut. Apa yang benar-benar dia khawatirkan adalah Bai Meng. Bai Meng orang ini, kekuatannya tak terduga. Tidak ada seorang pun di seluruh tingkat ketiga yang tahu kedalamannya. Meskipun Nalan Chu sangat percaya diri pada Ye Yuan, menghadapi pria yang penuh teka-teki seperti Bai Meng, dia masih tidak percaya pada hatinya. Selanjutnya, Bai Meng, kata-kata pria parubaya berjubah abu-abu itu masih tenang. Tapi getaran kecil itu masih mengkhianati pikirannya saat ini. Pertarungan Ye Yuan dan Bai Meng harus menjadi pertempuran puncak alam pencerahan surga. Hanya siapa yang kuat dan siapa yang lemah di antara kedua orang, ini adalah sesuatu yang semua orang menunggu untuk melihat. Bai Meng perlahan melangkah maju. Melihat Ye Yuan, dia berkata dengan dingin, kamu sangat kuat. Berbicara sampai di sini, Bai Meng berhenti sebentar, sepertinya menunggu tanggapan Ye Yuan. Namun, Ye Yuan tidak memberinya reaksi sedikit pun. Namun, kamu bukan lawan mainku. Ambil nyawamu sendiri, aku bisa meninggalkanmu mayat utuh. Kata-kata Bai Meng mengungkapkan kepercayaan diri yang kuat. Setelah menyaksikan perkelahian Ye Yuan yang dilebih-lebihkan dan masih bisa mengatakan kata-kata semacam ini, jika Bai Meng bukan orang bodoh, maka dia kuat sampai membuat rambut seseorang berdiri tegak. Sangat jelas, Bai Meng pembangkit tenaga listrik ini yang dominan menduduki nomor satu tingkat ketiga milik yang terakhir. Kata-kata Bai Meng membangkitkan gelombang keributan. Beberapa orang sangat terpana. Bai Meng benar-benar terlalu percaya diri. Penampilan Ye Yuan sudah cukup untuk mengejutkan hati orang-orang. Dia sebenarnya tidak menganggapnya sama sekali. Kekuatan yang ditampilkan Yan San jauh lebih kuat dibandingkan ketika dia bertarung dengan Raja Iblis. Ye Yuan benar-benar bisa menghancurkannya. Mungkinkah dia masih tidak memiliki kualifikasi untuk berhadapan dengan Bai Meng? Hehehe, Bai Meng adalah Bai Meng, dia memang idola saya. Saya percaya bahwa dia sama sekali tidak menyombongkan diri, tetapi memiliki kekuatan yang cukup untuk membunuh Ye Yuan. Di kerumunan, beberapa orang ragu dengan kata-kata Bai Meng. Ada juga sebagian orang yang merasa bahwa Bai Meng memiliki rencana yang dipikirkan dengan matang. Tapi tidak peduli apa, kekuatan Bai Meng sudah cukup untuk mengancam Ye Yuan. Poin ini, tidak ada yang meragukannya sama sekali. Masalah mengepung Raja Iblis, kamu seharusnya ikut serta, kan? Tapi Ye Yuan memberikan jawaban yang tidak relevan. Bai Meng tersenyum sedikit dan berkata, trik semacam ini, aku sebenarnya sangat menghina. Tapi Raja Iblis kecil yang lemah belum layak bagiku untuk bergerak. Jadi, aku membiarkan orang-orang di bawah ini pergi dan bermain sendiri. Bai Meng tidak memiliki niat sedikitpun untuk menyangkalnya. Dia juga tidak perlu menyangkalnya. Di matanya, Ye Yuan sudah mati. Dia tidak perlu memikirkan sikap orang mati. Mendengar itu, Ye Yuan menganggukkan kepalanya sedikit dan berkata, bagus sekali. Mulailah. Bai Meng tersenyum ketika dia berkata, aku tahu bahwa kamu tidak akan mau tunduk. Tapi begitu aku bergerak, kamu mungkin tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ledakan. Sementara semua orang belum bereaksi untuk itu, tubuh Ye Yuan sudah terbang seperti bola meriam, membanting berat ke Grand Arai. Melihat adegan ini, semua orang menarik napas dingin. Apa yang baru saja terjadi? Apakah kalian melihat dengan jelas? Semua orang di tribun bertukar pandang, semua tidak yakin apa yang terjadi. Kedua orang itu jelas masih berbicara tentang momen sebelumnya, mengapa Ye Yuan dikirim terbang tiba-tiba. Senyum tipis masih tergantung di wajah Bai Meng saat dia berkata, aku katakan sebelumnya, sekali aku bergerak, kamu tidak akan memiliki kesempatan lagi. Tubuhmu yang berdaging memang tidak buruk, tetapi dalam pandanganku, itu sama sekali tidak layak menyebutkan. Apakah anda tahu mengapa saya tetap di tingkat ketiga? Hanya karena ranah kultivasi saya belum menembus alam paseles. Tapi, tubuh kedagingku telah menembus ke tingkat delapan sejak lama. Tubuh berdaging tier delapan. Ini masih pertama kalinya Ye Yuan bertemu dengan seorang seniman bela diri manusia yang lebih kuat darinya dalam penyempurnaan tubuh. Ukulan itu sebelumnya, Ye Yuan menggunakan lengan kanannya untuk melindungi seluruh tubuhnya pada saat yang paling kritis, menghalangi serangan Bai Meng. Kalau tidak, apakah Ye Yuan bisa berdiri sekarang atau tidak adalah masalah? Lengan kanan Ye Yuan menyatu dengan tulang naga purba. Dari segi kekuatan, itu benar-benar bisa mencapai tier delapan. Tapi area tubuhnya yang lain tidak menerobos ke tier delapan. Meski begitu, Ye Yuan merasa lengan kanannya hampir putus. Kekuatan pukulan ini terlalu kuat. Ye Yuan sendiri juga tidak berharap bahwa Bai Meng ini akan benar-benar kuat. Bab 892 Tubuh berdaging Bai Meng sebenarnya sudah menembus ke tingkat delapan sudah. Bagaimana bertarung? Ye Yuan terlalu impulsif. Tidak apa-apa jika dia menantang Yan San, dia seharusnya tidak dilemparkan ke Bai Meng. Dengan kekuatan Bai Meng, dia bisa memasuki tingkat keempat sejak lama. Hanya saja dia lebih suka menjadi kepala ayam daripada ekor burung phoenix, itu sebabnya dia tinggal di tingkat ketiga. Dia hanya akan memasuki tingkat keempat ketika bidang kultivasi energi esensinya menerobos ke alam paseles. Ye Yuan sudah sangat kuat. Dia membawa garis keturunan ras naga, dan tubuhnya yang berdaging sangat kuat di luar pemahaman. Tapi menghadapi tubuh berdaging tier delapan Bai Meng, dia hanya bisa mati dirugikan. Ye Yuan menebang Yan San. Ini membuat banyak orang menantikan pertikaiannya dengan Bai Meng. Tapi sekarang, menghadapi Bai Meng yang sangat kuat, mereka tidak bisa melihat secuilpun peluang Ye Yuan menang sama sekali. Garis darah segar mengalir keluar dari sudut mulut Ye Yuan. Jelas, pukulan itu sebelumnya sudah merusak bagian dalam tubuhnya. Tapi sedikit cedera ini tidak dihitung untuk Ye Yuan sama sekali. Dia memutar seni generasi naga Tyron dan luka kecil ini pulih dalam sekejap mata. Ye Yuan mengendurkan tubuhnya dan berkata sambil tersenyum, tingkat delapankan. Sedikit menarik, setidaknya, itu bisa membuatku serius. Jika kau selemah sampah itu sekarang, itu akan terlalu berarti. Ekspresi Bai Meng jatuh, dan dia berkata dengan jijik, masih berencana untuk memegang kuat. Nak, aku akan memberimu kesempatan lagi, akhiri hidupmu sendiri. Kalau tidak, begitu aku bergerak, tidak akan mudah bagimu untuk melestarikan mayat utuh. Tapi Ye Yuan berkata sambil tertawa, sepertinya kamu sudah tinggal terlalu lama di lantai tiga dan menjadi agak sombong dan sombong. Cukup omong kosong, bahwa Huh, kamu sendiri sedang mencari mati, tidak bisa menyalahkanku untuk itu. Bai Meng mendengus dingin dan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Bang! Ye Yuan dipukul terbang oleh Bai Meng sekali lagi dengan pukulan. Kali ini, Bai Meng tidak berhenti. Dia ingin membuang Ye Yuan dalam sekali jalan. Ye Yuan merasa tulang-tulang di seluruh tubuhnya akan hancur berantakan. Dia bentrok dengan Bai Meng barusan, tapi tinju pihak lain terlalu kuat, membuatnya benar-benar agak tidak bisa menahannya. Bai Meng menyerang lagi. Ye Yuan tidak berani menolaknya. Mengangkat tangannya, itu adalah pukulan lain. Bang! Ye Yuan terpukul terbang sekali lagi. Bai Meng saat ini seperti kereta perang, menghancurkan Ye Yuan dengan heboh. Ye Yuan seperti karung pasir di bawah tangannya, dipukul di mana-mana olehnya. Tapi apa yang membuat Bai Meng tertekan adalah bahwa tidak peduli bagaimana dia mengerahkan kekuatan, dia tidak dapat benar-benar membuang Ye Yuan. Dia bisa merasakan bahwa kepalan tangan Ye Yuan juga sangat tangguh, sama sekali tidak kalah dengan tubuhnya yang berdaging. Tapi kekuatan seluruh tubuh Ye Yuan tidak dapat mengimbangi, mengakibatkan dia berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal kekuatan. Ye Yuan memutar seni generasi naga Tyron ke batas sekali lagi, menyembuhkan luka di tubuhnya terus-menerus, sehingga untuk menghadapi serangan Bai Meng selanjutnya. Di bawah serangan Bai Meng, Ye Yuan lemah seperti daun mengambang bersama angin, tanpa kekuatan sedikitpun untuk membalas sama sekali. Dalam sekejap, Bai Meng melepaskan 100 pukulan tetapi dengan paksa ditahan oleh Ye Yuan. Bai Meng tidak menahan sedikitpun. 100 pukulan ini, dia menuangkan setiap ons kekuatan terakhir tetapi tidak mampu menjatuhkan Ye Yuan. Hah, hah, hah. Bai Meng akhirnya menghentikan serangannya, celana Ye Yuan seperti belau mengepul. Kondisi Bai Meng sedikit lebih baik, tapi dari keringat di sisi kepalanya, orang juga bisa tahu bahwa kelelahannya juga tidak sedikit. Hah, hah, hanya sedikit kekuatan ini. Bukankah kamu mengatakan bahwa setelah kamu bergerak, aku tidak akan memiliki kesempatan lagi. Ternyata kemampuan membualmu jauh lebih tangguh daripada keterampilanmu yang sebenarnya. Ye Yuan terengah-engah, tapi kata-katanya penuh dengan cemohan. Meraih celah ini, Ye Yuan dengan gila mendesak seni generasi Tyrant Dragon-nya, memulihkan luka organ dalam. Ye Yuan merasa seluruh lengannya sudah bukan miliknya lagi. Dia praktis bahkan tidak memiliki kekuatan untuk mengangkat lengannya. Tapi yang membuat Ye Yuan bersemangat adalah bahwa tubuhnya yang berdaging menjadi lebih kuat sedikit demi sedikit. Itu sudah tidak jauh dari menerobos ke tier 8. Ye Yuan jelas bukan orang bodoh. Alasan mengapa dia melakukan pemukulan seperti ini adalah karena dia menemukan bahwa gaya bertarung terbatas seperti ini dapat memeras potensi tulang naga purba, membuat penyempurnaannya menjadi lebih cepat. Waktu sementara yang singkat ini sudah cukup untuk mencocokkan hingga 100 hari dari kultivasi pahitnya. Saat ini, orang yang bisa membuat Ye Yuan bertarung di bawah kondisi ekstrim semacam ini benar-benar sangat jarang terlihat. Tanpa ragu, Bai Meng memiliki kekuatan ini. Menghadapi lawan dengan tubuh berdaging kuat seperti itu memang sangat sulit. Mendengar kata-kata Ye Yuan, ekspresi Bai Meng sangat jelek. Dia bisa tahu dari Ye Yuan menebas Yan San bahwa meskipun tubuh berdaging Ye Yuan kuat, dia sama sekali bukan tandingannya. Tapi bocah ini sebenarnya sangat menyeramkan. Dia benar-benar tidak bisa melakukan apa-apa tentang dia untuk sementara waktu. Melihat ejekan Ye Yuan, wajah Bai Meng hitam seperti bagian bawah wajan. Apakah itu menyombongkan diri atau tidak, kamu akan langsung tahu. Tapi aku harus mengakui, kamu sudah cukup mengesankan untuk bisa memaksaku menggunakan gerakan ini. Hanya untuk melihat Bai Meng mengaum. Pakaian di bagian atas tubuhnya segera meledak, otot-otot seluruh tubuhnya yang terbuka di depan semua orang. Tujuh bintang di gelabelanya secara bertahap bersembunyi dari pandangan, berubah menjadi awan gas hitam, berputar di sekitar Bai Meng. Black Demon Tyrannical Marcial Fish. Aura mengerikan bergema di arena pertempuran. Bahkan ketika terpisah begitu jauh dari Bai Meng, semua orang di tribun masih bisa merasakan kekuatan pukulan ini. Mereka semua mendesah tanpa henti di hati mereka. Jika Ye Yuan tidak pergi dan memprovokasi Bai Meng, mungkin dia masih bisa bertahan untuk sementara waktu. Tapi sekarang, Bai Meng sangat marah. Di bawah satu pukulan ini, Ye Yuan tidak punya kesempatan untuk selamat. Ketika Sun Ki melihat adegan ini, ekspresinya tidak dapat membantu berubah secara drastis, dan dia berkata kepada Nalan Chu, Tuan Raja Iblis, ini. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Wajah Nalan Chu masih memiliki tampilan pucat pasi tetapi tidak panik atau kehilangan kepalanya karena keadaan Ye Yuan. Mendengar itu, dia menjawab sambil tersenyum, jika Bai Meng hanya pada tingkat ini, dia pasti sudah mati. Meskipun saya tidak tahu mengapa Ye Yuan diseret sampai sekarang, pukulan ini harus dapat mengeluarkan kartu truf Ye Yuan. Ekspresi Sun Ki berubah saat dia memandang Nalan Chu dengan tak percaya. Mungkinkah pertempuran itu sampai sekarang, Ye Yuan sebenarnya belum mengeluarkan kartu truf terkuatnya. Di arena pertempuran, Ye Yuan mengeluarkan pedang Star Moon tidak terlalu cepat atau terlalu lambat. Niat pedang samar-samar mulai muncul di lapangan. Pedang Ki ini tidak kuat, itu tidak tertandingi seperti langkah Bai Meng. Tapi itu seperti rumput kecil yang keras kepala di celah-celah batu di tebing, sangat ulet. Akan, melonjak, ke langit. Ye Yuan dengan ringan menebas pedang, tanpa mencolok, tanpa ancaman sedikitpun. Cara sebagian besar seniman bela diri melihatnya, itu bahkan agak lucu. Tetapi ketika pria parubaya berjubah abu-abu di sisi arena melihat adegan ini, ekspresinya berubah. Temukan novel yang disahkan di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Niat pedang ini kental dan tidak memancar. Tapi kekuatan kuat yang terkandung di dalamnya, dia merasakannya dengan jelas. Desir. Di bawah mata semua orang yang tidak percaya, pedang ini dengan mudah membelah kepalan tangan Bai Meng yang gigih. Setelah itu, kekuatan yang tersisa tidak berkurang, membelah seluruh orang Bai Meng menjadi dua bagian. Mayat Bai Meng yang runtuh di tanah masih memiliki lingkaran lebar untuk mata. Jelas, dia tidak bisa percaya semua yang terjadi di depan matanya. Dia jelas menduduki inisiatif mutlak, mengapa dia mati dalam sekejap mata. B. Bagaimana bisa seperti ini? Bagaimana tebasan tipis ini mungkin memotong tubuh berdaging tier 8 Bai Meng? Inilah yang dipikirkan semua orang saat ini. BAP 893. Pedang yang mengerikan. Niat pedang bocah ini mungkin sudah mencapai tahap ke-6. Bagaimana dia bisa memahaminya pada usia muda ini? Ketika pria parubaya berjubah abu-abu melihat pedang ini, dia memiliki kejutan yang tak terlukiskan di hatinya. Untuk dapat memahami niat sejati tertinggi ke tingkat tahap ke-6, mereka pada dasarnya semua adalah monster tua yang terkenal. Seperti Ye Yuan pada zaman ini, itu hampir tidak mungkin terjadi. Pemahaman tentang niat sejati tertinggi, semakin jauh ke belakang, semakin sulit. Semakin besar kekuatannya juga, tetapi ingin menumbuhkan niat sejati yang tertinggi ke tingkat lingkaran kesempurnaan yang besar, itu sama sulitnya dengan naik ke surga. Tapi Ye Yuan sudah memahami niat pedang ke tingkat seperti itu di usia muda. Berkultifasi ke lingkaran kesempurnaan yang besar sepertinya hanya masalah waktu saja. Bai Meng, mati seperti ini. Aku masih tidak percaya dengan mataku sekarang. Ye Yuan He, berhasil dalam menantang mode bunuh diri. Selain itu, siapa yang dia tantang adalah orang nomor 1 tingkat ke-3. Ya Dewa, dia berhasil menantang mode asura. Sudah berapa tahun sejak hal semacam ini terjadi di arena asura. Ye Yuan, dia menciptakan keajaiban. Pada saat ini, beberapa orang akhirnya menyadari bahwa Ye Yuan menantang mode asura. Tantangan yang terjadi dengan mode bunuh diri ini sebenarnya diselesaikan oleh Ye Yuan. Ini jenius puncak pencerahan surga Rilem sebenarnya dibantai dengan bersih oleh Ye Yuan dalam sehari seperti ini. Hasil pertempuran semacam ini terlalu serius untuk menantang surga. Di gelabela Ye Yuan, bintang ke-6 saat ini kondensasi dan terbentuk. Membunuh 20 orang sekaligus, lebih jauh lagi, mereka semua adalah lawan yang berperingkat sangat tinggi. Nilai-nilai konsep pembantaian pada tubuh mereka sangat tinggi, terutama Bai Meng. Sebagian besar konsep pemotongan akan memasuki tubuh Ye Yuan setelah kematian mereka. Pria parubaya berjubah abu-abu datang di depan Ye Yuan dan membuka mulutnya untuk berkata, Ye Yuan, kamu berhasil menantang mode asura dan akan mendapatkan 500 poin sebagai hadiah. Selain itu, kamar budidaya tingkat atas gratis untuk Anda menggunakan selama satu bulan. Ye Yuan menganggup dan berkata, terima kasih banyak. Selesai berbicara, Ye Yuan baru saja akan berbalik dan pergi ketika dia dihentikan oleh pria parubaya berjubah abu-abu. Aku jenderal pembantaian ke-7, Mo Sang, di bawah komando Exalt Matterkill. Aku ingin tahu apakah kamu tertarik untuk bergabung dengan perintah Exalt Matterkill dan menjadi jenderal pembantaian ke-9. Jangan khawatir, Exalt jarang membuat para jenderal pembantaian melakukan sesuatu. Anda dapat memiliki lebih banyak waktu untuk berkultivasi. Selain itu, terlepas dari poin reguler dan insentif kristal esensi, Anda akan memperoleh setiap bulan, Anda bahkan akan memiliki lebih banyak otoritas. Pria parubaya berjubah abu-abu itu tiba-tiba berkata, Meninggikan Matterkill, Alice Ye Yuan berkerut, Jelas, ini adalah pertama kalinya dia mendengar nama ini. Exalt Matterkill adalah eksistensi paling misterius di antara 12 Exalt. Bahkan kita delapan jago pembantaian besar juga belum pernah bertemu dengannya. Itu karena dia biasanya jarang mengintervensi dalam urusan, pembantaian jenderal kita, urusan, dan juga jarang memerintahkan kita untuk lakukan hal-hal. Selain itu, dia sangat ketat dalam memilih jenderal pembantaian. Jumlah jenderal pembantaian di bawah komandonya juga paling sedikit. Tetapi masing-masing dari kita jenderal pembantaian dapat bertarung 1 lawan 2. Mosang menjelaskan, jelas sangat bangga menjadi jenderal pembantaian di bawah komando Exalt. Oh, karena itu masalahnya, kamu dapat membuat keputusan ini atas nama Exalt Matterkill. Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Tapi Mosang berkata dengan sungguh-sungguh, jika bahkan kamu tidak memiliki kualifikasi juga, maka tidak ada yang memenuhi syarat. Dalam 10 ribu tahun ini, kamu adalah seniman bela diri pertama yang berhasil dalam menantang mode Asura. Selanjutnya, tantanganmu berbeda dari sisanya. Orang-orang yang kamu tantang semuanya adalah kelompok terkuat di tingkat ketiga. Tapi ketika Ye Yuan mendengar itu, dia mulai merenung. Mosang juga tidak memotongnya. Dia hanya diam menunggu jawabannya. Tapi para seniman bela diri di panggung semua meledak gempar. Apakah kalian mendengarnya? Lord Mosang sebenarnya mengundang Ye Yuan untuk menjadi jenderal pembantaian di bawah perintah Exalt Matterkill. Ya, Exalt Matterkill hanya memiliki delapan jenderal pembantaian di bawah komandonya. Selain itu, masing-masing dari mereka adalah pembangkit tenaga listrik passelesri lempuncak. Ye Yuan hanya-hanya tahap awal surga pencerahan alam, dan dia sebenarnya sudah diundang untuk menjadi jenderal pembantaian. Meskipun ranah kultifasi Ye Yuan tidak cukup tinggi, potensinya terlalu besar. Di tempat seperti arena Asura ini, melompati ranah ke pertempuran sangat jarang terlihat. Ye Yuan hanya pencerahan surga tingkat ketiga, dan dia sebenarnya mampu untuk dengan mudah memotong tempat baimeng pertama. Jenius semacam ini pasti sangat populer. Hehe, itu masih Lord Mosang yang pintar. Setelah Ye Yuan keluar dari tempat ini, mungkin terpisah dari Exalt Heavenly Hedonis dan Exalt Blazing Fire, para agung lainnya semua akan mengirim orang ke sini untuk merebutnya. Jika Ye Yuan setuju, Lord Mosang akan melakukan pelayanan yang luar biasa. Orang-orang saat ini sedang berdiskusi dengan penuh semangat ketika suara wanita merdu terdengar di langit di atas arena pertempuran. Mosang, Ye Yuan adalah seseorang yang disukai oleh permuliaan ini. Kamu benar-benar berani memotongku untuk mengunjungi. Dua agung-agung benar-benar mulai kehilangan semua kesopanan di depan Ye Yuan. Ye Yuan tiba-tiba tersenyum ketika dia mendengar itu dan membuka mulutnya untuk berkata, Tuh Lord Exalt Junior tiba-tiba mendapat beberapa pencerahan dalam pertempuran sekarang dan perlu memasuki pengasingan tertutup untuk merenungkannya. Aku akan pergi dulu. Selesai berbicara, Ye Yuan melangkah pergi. Bab 894 Masalah terbaru dari proklamasi pembantaian bumi baru saja keluar. Semua orang, cepat datang dan lihatlah. Di jalanan, seseorang mulai menangis. Menara Rahasia Surga akan mengeluarkan daftar proklamasi Heaven Carnage dan Earth proklamasi Earth Carnage setiap setengah tahun sekali, menerbitkan dan mengikat ke dalam sebuah buku, dan menerbitkan ke semua sudut Laut Iblis Cautik secara gratis. Berada di posisi yang menguntungkan, Asura City secara alami adalah tempat untuk memperoleh proklamasi terlebih dahulu. Kapanpun saat ini tiba, banyak seniman bela diri semua meninggalkan kultivasi untuk melihat daftar, untuk melihat apakah mereka diberi peringkat pada daftar atau tidak. Daftar ini sangat otoritatif. Pada dasarnya, perbedaan peringkat pada proklamasi pembantaian bumi menentukan kedalaman kekuatan masing-masing. Sama seperti menilai 10 Raja Agung Surgawi saat itu, ada secara alami orang yang tidak yakin dengan peringkat ini. Mereka akan pergi dan menantang seniman bela diri yang peringkatnya lebih tinggi daripada mereka di proklamasi pembantaian bumi, untuk membuktikan bahwa proklamasi ini benar-benar sampah. Tetapi hasil akhirnya adalah bahwa 9 dari 10 penantang semuanya gagal. Pada akhirnya, secara alami terbukti bahwa daftar ini tidak sepenuhnya benar. Tetapi otoritas daftar ini juga ditetapkan sejak saat itu. Waktu hampir dua bulan telah berlalu sejak Ye Yuan membunuh Bai Meng. Periode waktu ini, Ye Yuan selalu berada dalam pengasingan tertutup di dalam ruang budidaya tingkat atas, mengubah telinga tuli lengkap ke berbagai peninggalan agung di dalam dirinya. Dan hari ini, adalah hari dikeluarkannya masalah baru proklamasi. Para seniman bela diri di seluruh kota semuanya menjulurkan lehernya untuk mengantisipasi. Setengah tahun ini, kekuatanku meningkat pesat. Cepat bantu aku melihat apakah aku berhasil masuk daftar atau tidak. Biarkan aku memeriksanya. Eh, sudah memeriksa sampai tempat ke 450. Sepertinya tidak ada kamu. Tidak mungkin, kan? Aku, aku benar-benar gagal lagi. Asura City, tepat di dalam Asura Arena memiliki beberapa puluh ribu seniman bela diri. Selain itu, mereka semua adalah rival yang tangguh. Ingin membantai 500 besar sama sekali bukan hal yang mudah. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Meskipun semua orang bersemangat dan bersemangat, hasil akhirnya kebanyakan mengecewakan. Setelah kekecewaan, orang-orang lebih bersemangat tentang perubahan peringkat pembangkit tenaga listrik itu. Dan orang yang paling banyak menerima perhatian di antara mereka tidak diragukan adalah Ye Yuan yang menebang Bai Meng tidak lama sebelumnya. Sebelum itu, mereka semua menyebarkan bahwa Bai Meng akan dapat naik ke posisi nomor satu kali ini. Karena Ye Yuan membunuh Bai Meng, nomor satu seharusnya menjadi sesuatu tanpa sedikitpun ketegangan. Kan. Cepat balik, lihat apakah nomor satu adalah Ye Yuan atau tidak. Seseorang mendesak. En, nomor satu, masih Mu Yang, ini sebenarnya bukan Ye Yuan. Tidak mungkin, kan. Apakah kamu melihat salah atau tidak? Tubuh berdaging Bai Meng menerobos ke tier 8, Mu Yang seharusnya tidak menjadi pertandingan Bai Meng. Ye Yuan membunuh Bai Meng, bagaimana mungkin dia tidak berada di proklamasi pembantaian bumi. Orang ini jelas tidak percaya dan menyambar daftar itu. Memfokuskan matanya dan melihat, memang, dia melihat bahwa nama nomor satu masih Mu Yang. Apa yang dicatat dalam proklamasi pembantaian bumi adalah seluruh ahli laut setan caotik dan tidak semua ahli di arena asura. Mu Yang ini tidak berada di dalam asura arena, tapi dia mengalahkan Bai Meng untuk menjadi caotik devil si nomor satu. Sekarang Ye Yuan membunuh Mu Yang tetapi masih tidak dapat melampaui Mu Yang, mungkinkah kekuatan Mu Yang ini sudah menakutkan sampai tingkat seperti ini. Itu tidak benar. Kamu melihat ke bawah lagi, bahkan jika Ye Yuan bukan tempat pertama, setidaknya dia bisa masuk dalam sepuluh besar, kan. Kalimat ini mengingatkan semua orang. Mereka buru-buru melihat ke bawah. Tapi dari tempat pertama ke tempat ke-20, masih belum ada pemandangan nama Ye Yuan. Orang-orang ini tidak berdamai dan terus melihat ke bawah. Tapi semakin mereka memandang ke bawah, semakin kecewa. Mereka melihat sampai ke tempat ke-300 tetapi masih tidak melihat nama Ye Yuan. Dengan ini, semua orang mengalami depresi. Proklamasi Earth Carnage jelek macam apa? Menara rahasia surga yang sekelompok orang bodoh? Mereka main-main dengan kita di sini, kan? Seseorang yang sekuat Ye Yuan sebenarnya tidak bisa mendapatkan proklamasi Earth Carnage. Artis bela diri itu melemparkan proklamasi pembantaian bumi ke tanah dan berkata dengan jijik. Mereka semua melihat kekuatan Ye Yuan dengan mata mereka sendiri. Jika bahkan Ye Yuan tidak bisa mendapatkan proklamasi pembantaian bumi, maka bukankah peringkat ini pada proklamasi pembantaian bumi hanya omong kosong belaka? Lupakan, semua orang mengatakan bahwa menara rahasia surga itu mahatahu. Aku pikir itu juga seperti itu. Lupakan saja, lupakan, lihatlah proklamasi pembantaian surga. Jika tidak ada kecelakaan, proklamasi pembantaian surga kali ini seharusnya masih menjadi doujue, kan? Aku hanya ingin tahu apakah ada di antara beberapa yang keluar dari tingkat ketiga yang memasuki proklamasi pembantaian bumi kali ini atau tidak. Saat kata-kata ini keluar, sekelompok orang segera menjadi bersemangat juga, dan mengeluarkan proklamasi Heaven Carnage dan mulai mencari. Tempat kelima ratus, Zhen Hong Tempat keempat ratus sembilan puluh sembilan, Guosun Tempat keempat ratus sembilan puluh delapan, Liu Ye He he, beberapa bangsawan ini benar-benar mendapatkan proklamasi setelah setengah tahun akumulasi. N, empat, tempat empat ratus sembilan puluh lima, Ye Ye Yuan T tidak mungkin, kan? Haha, apakah kamu menggodaku? Ye Yuan hanyalah alam pencerahan surga, bagaimana mungkin dia bisa mendapatkan proklamasi surga Carnage? Jika kamu berbohong kepada ayahmu, kamu juga harus menggunakan beberapa otak, oke? Kata orang lain sambil tertawa. Ah, siapa yang bercanda denganmu? Jika kamu tidak percaya, lihat sendiri. Seperti yang dia katakan, orang itu langsung melemparkan daftar itu ke pihak lain. He he, aku akan melihat itu. Ayahmu belum pernah mendengar bahwa seorang seniman bela diri surga pencerahan bahkan bisa melanjutkan. Dia hanya berbicara ketika matanya juga melihat sekilas beberapa nama terakhir pada Heaven Carnage Proclamation. Nama Ye Yuan sangat mengejutkan. B benar-benar mendapat proklamasi Heaven Carnage. Ini, bagaimana ini mungkin? Segera, berita Ye Yuan mengenai proklamasi surga Carnage menyapu seluruh tingkat ketiga Asura Arena seperti Tornado. Di Asura Shop, Exal Si Yin melihat daftar proklamasi Heaven Carnage di tangannya, ekspresinya sangat jelek. Sao Kai, bagaimana menurutmu? Si Yin bertanya kepada pria parubaya yang sedang berokat di sampingnya. Dalam pandangan bawahan ini, Ye Yuan pasti mendapatkan terobosan yang sangat besar dalam dua bulan pengasingan ini. Meskipun dia juga sangat kuat ketika bertarung dengan Bai Meng, dia seharusnya tidak kuat sampai tingkat di mana dia mendapat di proklamasi Heaven Carnage, tapi itu justru karena agar Ye Yuan ini bahkan lebih mengerikan. Laju pertumbuhannya terlalu cepat, Sao Kai berkata dengan sungguh-sungguh. Dalam keadaan normal, setelah seniman bela diri di bumi proklamasi Carnage menerobos ke Paseles Realm, akan ada periode akumulasi sebelum mereka memiliki kesempatan untuk mendapatkan proklamasi surga Carnage. Lagi pula, orang-orang di Heaven Carnage Proclamation tidak boleh dianggap enteng. Bahkan jika para jenius realm surga pencerahan itu lebih kuat, itu juga tidak mungkin untuk segera melampaui para senior realm Paseles Realm ini. Seiring berjalannya waktu, pemahaman orang-orang tentang proklamasi pembantaian surga dan proklamasi pembantaian bumi juga telah menyimpang. Sebenarnya, menara rahasia surga yang mengeluarkan proklamasi ini pada awalnya diperingkat berdasarkan kekuatan dan potensi, dan sama sekali tidak dibagi menurut bidang kultivasi. Biasanya berbicara, proklamasi pembantaian surga adalah daftar pusat kekuatan nyata, sementara apa yang proklamasi pembantaian bumi anggap lebih penting adalah potensi. Namun, Ye Yuan bisa naik ke proklamasi pembantaian surga dengan kultivasi surga pencerahan surga, ini adalah pertama kalinya sejak dua proklamasi diterbitkan. Kata Xi Yin. Sao Kai menganggupkan kepalanya dengan agak setuju ketika dia berkata, Ye Yuan ini benar-benar luar biasa. Sedih. Mungkin tidak mudah bagi Lord Exalt untuk ingin membawanya di bawah perintahmu. Ekspresi Xi Yin jatuh, jelas sangat jengkel. Memang, Xi Yin agak menyesal sekarang. Kalau dia sudah lama tahu tentang hari ini, dia akan langsung menawarkan poin untuk membantu Ye Yuan membeli seni pedang pembantaian. Memberikan arang di salju lebih menguntungkan daripada menambahkan bunga kesulaman. Ingin mengikat Ye Yuan sekarang mungkin perlu mengeluarkan harga yang lebih tinggi. Heavenly Slaughter Pit akan segera terbuka. Kita membutuhkan Ye Yuan sekarang. Tidak peduli seberapa besar harga yang kuhabiskan, aku harus menarik Ye Yuan ke sisiku. Xi Yin menggertakkan giginya dan berkata, Bab 895. Sama seperti dunia luar yang diharapkan, waktu dua bulan ini, peningkatan kekuatan Ye Yuan serba. Mengalami pertempuran Bai Meng, Ye Yuan akhirnya menemukan kesempatan untuk penyempurnaan tubuh untuk terobosan ke tier 8. Setelah setengah bulan, Ye Yuan mendapat dukungan dari kekuatan pil obat dan menerobos ke tingkat 8 dalam satu pukulan. Menerobos ke tier 8 membawa perubahan luar biasa pada Ye Yuan. Energi tulang naga purba dilepaskan lebih lanjut, membuat ranah kultivasi Ye Yuan meningkat banyak juga, langsung meledak melalui kemacetan pencerahan surga tingkat keempat, akhirnya mencapai pencerahan surga tingkat ke-6. Apa yang membuat Ye Yuan lebih terkejut adalah bahwa gelombang naganya akhirnya menembus ke peringkat roh tingkat menengah setelah terobosan kali ini. Bakat Ye Yuan dalam gelombang naga, bahkan Long Teng sangat kagum dengan kekaguman. Tetapi setelah dia berhasil menembus peringkat roh, laju kemajuan selalu sangat lambat. Kekuatan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem, Ye Yuan selalu mengandalkan kemajuan tubuh berdaging untuk meningkatkannya. Sepanjang jalan sampai saat ini, gelombang naga Ye Yuan akhirnya berhasil menembus kemacetan. Setelah menembus peringkat roh tingkat menengah, kekuatan Coiling Dragon Heaven Devastating Palem milik Ye Yuan mengalami peningkatan yang sangat besar. Ye Yuan juga menyadari bahwa setelah gelombang naganya dibudidayakan ke peringkat roh, frekuensi getaran semacam itu mencapai tingkat yang sangat menakutkan. Ingin membuat kemajuan lebih banyak tak terhitung sulit dari sebelumnya. Ini juga alasan mengapa dia selalu tidak bisa menembus kemacetan tahap tengah. Dengan kekuatan tubuh berdaging tier 7 Ye Yuan, ingin mencapai frekuensi getaran semacam itu sebenarnya adalah sesuatu yang mustahil. Kali ini, Ye Yuan menerobos ke tingkat 8, kekuatan tubuhnya yang berdaging memiliki peningkatan yang luar biasa. Baru saat itu ia membiarkannya menembus kemacetan dalam satu pukulan. Tentu saja, peningkatan gelombang naga membuat kekuatan Void Dragon Shadow Pang memiliki peningkatan yang substansial juga. Tetapi karena Ye Yuan, Supreme True Intent yang hangus masih tetap macet, ini membatasi peningkatan kekuatan Ye Yuan. Setengah bulan yang tersisa, Ye Yuan terus-menerus menumbuhkan teknik bela diri lapisan ke-7 Spirit Bristle Nine yang Divine Art Api Terang Surgawi. Kali ini, Ye Yuan tidak berkultivasi dalam pengasingan dengan pikiran satu jalur. Dia memikirkan kemungkinan, karena Fast Heaven Stella dapat membantunya memahami konsep, maka jika dia memasuki ruang Fast Heaven Stella untuk memolah teknik bela diri ini, akankah dia memahaminya lebih cepat atau tidak. Ye Yuan memvisualisasikan Blazing Sun Heavenly Fire dan memasuki ruang Fast Heaven Stella. Dia menemukan bahwa di dalam ruang Fast Heaven Stella, sebenarnya ada siluet transparan yang bertarung dengannya dengan api surgawi terang matahari. Lebih jauh lagi, orang transparan ini Blazing Sun Heavenly Fire sebenarnya pada pencapaian kecil. Penemuan ini membuat Ye Yuan terkejut. Lawan seperti itu hanya dibuat khusus untuknya. Waktu setengah bulan ini, Ye Yuan dihancurkan oleh orang yang transparan ini, kebaikannya tahu berapa kali. Akhirnya, itu membuat Blazing Sun Heavenly Fire-nya mencapai pencapaian kecil. Kecepatan kultivasi semacam ini hanya dinilai mengerikan. Orang harus tahu bagaimana ketika Ye Yuan memahami Void Fire Mark saat itu, dia menghabiskan waktu beberapa bulan. Tetapi kesulitan api surgawi matahari berkobar adalah dewa yang tahu berapa kali lebih besar dari Void Fire Mark. Ye Yuan sebenarnya hanya menggunakan setengah bulan untuk mengolah api surgawi matahari yang berkobar untuk pencapaian kecil. Karena itu, Supreme True Intent-nya yang hangus juga dengan lancar menembus ke tahap kedua. Dua bulan kemudian, Ye Yuan keluar dari pengasingan sepenuhnya puas dan puas. Setelah keluar dari pengasingan, yang pertama dia temukan adalah secara alami Raja Iblis Nalan Chu. Apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah ketika dia menemukan Nalan Chu, pria parubaya berjubah abu-abu, Mo Sang, sebenarnya kebetulan hadir. Saat Nalan Chu melihat Ye Yuan, itu seperti dia melihat penyelamatnya. Dia buru-buru menariknya ke satu sisi dan berkata, Ya Tuhanku, Anda akhirnya keluar dari pengasingan. Jika Anda masih tidak meninggalkan pengasingan, pintu saya akan terinjak-injak. Ye Yuan menatap Nalan Chu dan melirik Mo Sang, dan langsung tahu apa yang terjadi pada periode waktu ini. Sepertinya beberapa agung itu tidak menyerah. Tidak dapat menemukannya, mereka benar-benar menatap Nalan Chu. Melihat Nalan Chu, Ye Yuan tersenyum dan berkata, Huhu, jangan bertingkah lemah lembut setelah menerima manfaat. Dua bulan ini, menerima hadiah sampai tangan Anda menjadi lemah, kan? Wajah Nalan Chu memerah tanpa sadar ketika dia mendengar itu. Dia baru saja akan menjelaskan ketika dia mendengar Ye Yuan berkata lagi, Heh, jika kamu menerimanya, maka simpanlah. Karena Tuhan meninggikan mereka semua sangat sopan, kita juga tidak bisa gagal menghargai bantuan. Ye Yuan tahu bahwa para agung ini menemukannya satu persatu jelas tidak menyukai potensinya, tetapi karena ia memiliki beberapa area untuk dieksploitasi. Di tempat seperti Chaotic Devil Sea ini, jika orang dengan naif berpikir bahwa bakat mereka dihargai tinggi oleh beberapa toko penting dan ingin banyak merawat, maka hasil akhirnya pasti akan sangat tragis. Karena memang begitu, mengapa tidak mengambilnya karena ada manfaatnya? Tapi Nalan Chu memberikan Ye Yuan cincin penyimpanan dan berkata, Hadiah yang aku terima semuanya ada di sini. Hadiah ini ditargetkan untukmu, itu seharusnya milikmu. Tapi Ye Yuan tersenyum dan mendorongnya kembali, berkata, Jika mereka memberi Anda, ambil saja. Bersikap sopan untuk apa, mungkinkah Anda berpikir bahwa mereka masih akan memperlakukan saya dengan buruk? Selesai berbicara, Ye Yuan berputar di sekitar Nalan Chu dan menggenggam tangannya ke arah Mo Sang, berkata sambil tersenyum, suasana hati yang menyenangkan senior Mo Sang, benar-benar datang ke sini dan menjadi tamu. Mo Sang tersenyum pahit ketika dia mendengar itu dan berkata, kamu, bocah ini, benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa tentangmu. Jangan bilang padaku bahwa kamu tidak tahu niat saya untuk datang. Ye Yuan tersenyum dan menahan diri untuk tidak berkomentar. Mo Sang mau tidak mau menjadi agak suram tentang pukulannya mendarat di kapas. Tetapi dia membuka mulutnya lagi, senior, kata ini, aku tidak pantas mendapatkannya. Kamu juga adalah pembangkit tenaga listrik di proklamasi surga Carnage sekarang. Secara logika, kita harus dari generasi yang sama. Jika kamu tidak keberatan, panggil saja saya elder brother Mo. Ye Yuan membeku. Dia belum mengerti apa yang sedang terjadi ketika Nalan Chu menjelaskan, suatu hari, edisi baru proklamasi Heaven Carnage dan proklamasi Earth Carnage sudah diterbitkan. Namamu muncul di tempat ke-495 dari proklamasi Heaven Carnage. Hal ini telah menyebabkan keributan besar di Asura Arena. Hanya ketika Ye Yuan mendengar dia menyadari itu. Dia sendiri juga tidak berpikir bahwa dia akan benar-benar mendapatkan proklamasi Heaven Carnage. Tapi Ye Yuan memperkirakan kekuatannya sedikit saat ini, mengalahkan seniman bela diri paseles tingkat ke-6 seharusnya tidak menjadi sesuatu yang sulit. Memperoleh surga pembantaian Carnage sepertinya juga bukan sesuatu yang sulit dipercaya. Hanya saja, apa yang membuat Ye Yuan terkejut adalah bahwa dia berada dalam pengasingan tertutup selama dua bulan dan kekuatannya meningkat luar biasa. Hal semacam itu sebenarnya tidak bisa disembunyikan dari mata dan telinga Menara Rahasia Surga. Menara Rahasia Surga ini sangat misterius hingga membuat orang merasa takut. Ye Yuan dalam pengasingan tertutup, jika dia dimata-mata oleh orang lain, tidak mungkin untuk tidak mendeteksi apa-apa sama sekali. Lalu bagaimana Menara Rahasia Surga mengetahui bahwa dia memiliki kekuatan untuk melompati alam dan pertempuran? Penatua Brotermo, bahkan jika Broterer muda, aku, naik ke proklamasi Surga Carnage, dibandingkan denganmu, aku khawatir perbedaannya masih terlalu besar, kan? Kau sudah mengatakan bahwa Exalt Meterkill sangat ketat dalam memilih jenderal pembantaian, mengapa dia memilih saya? Ye Yuan bertanya dengan senyum yang bukan senyum. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Sebenarnya, Ye Yuan sudah memiliki beberapa tebakan di hatinya. Hanya saja dia masih perlu mengkonfirmasi melalui mulut Mosang. Meskipun Ye Yuan mendapatkan banyak manfaat di Laut Setan Cautik, dia tidak lupa tujuannya datang ke sini. Longteng masih tidur dan membutuhkan Skanda Divine Seton untuk memelihara. Dan Skanda Divine Seton adalah spesialisasi lokal Cautik Devil Sea. Hal ini, sangat sedikit di dunia luar yang tahu. Tetapi dengan status Ji King Yun, dia secara alami sadar. Skanda Divine Seton berada di dalam Heavenly Slaughter Pit. Mosang tidak ragu, membuka mulutnya, dia berkata, satu bulan kemudian, lubang penyembelihan surgawi akan terbuka. Ketika saatnya tiba, kedua belas eksalt akan membawa sekelompok besar bawahan untuk masuk ke dalam. Dan Anda akan memainkan peran penting yang besar. Bab 896. Lubang Pembantaian Surgawi. Ye Yuan sengaja pura-pura tidak tahu. Mosang mengangguk. Melirik Nalan Chu, Nalan Chu mendapat artinya dan pergi dengan kemauannya sendiri. Setelah Nalan Chu pergi, Mosang menjelaskan, ini adalah rahasia yang hanya terbatas pada pembantaian kelas umum untuk mengetahui. Arena Asura memiliki hal-hal baik yang tak terbatas dan juga seperangkat aturan pembantaian yang tidak dimiliki dunia luar. Dan ini semua berasal dari Lubang Pemotongan Surgawi. Lubang Pemotongan Surgawi adalah medan perang kuno, dan juga tanah tempat para dewa jatuh. Ada harta yang tak ada habisnya di dalamnya. Tentu saja, ia juga datang dengan bahaya yang luar biasa. Lubang Pemotongan Surgawi dibuka setiap 10 tahun sekali. Dan dua bulan kemudian tepatnya tanggal 10 tahun. Wajah Ye Yuan membuat ekspresi terkejut pada waktu yang tepat, tetapi bertanya, apa hubungannya dengan saya? Mosang berkata, memasuki lubang penyembelihan Surgawi terakhir kali, para agung menemukan sebuah gua. Dan membuka gua itu membutuhkan garis keturunan ras naga. Ye Yuan menyadari ketika dia mendengar itu. Tidak heran semua agung ini seperti lalat, mengamati dengan cermat dan tidak melepaskannya. Dalam hal ini, aku adalah komoditas langka dalam persediaan pendek sekarang. Hanya saja, 10 tahun berlalu sekaligus, para raja ini tidak mungkin tidak menyiapkan rencana cadangan, kan? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Meskipun garis keturunan ras naga langka, selama seseorang mencari dengan serius, mereka masih bisa menemukan beberapa. Karena para agung ini memperhatikan gua itu, mustahil untuk tidak menemukan seniman bela diri yang membawa darah naga dalam 10 tahun ini. Itu, tentu saja, hanya saja seniman bela diri yang membawa keturunan naga tidak mudah ditemukan. Orang-orang yang menemukan seniman bela diri darah naga sekarang hanya 4 atau 5 agung. Mo Sang. Karena mereka sudah menemukan 4 atau 5, mengapa mereka masih ingin datang mencariku? Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk bertanya dengan rasa ingin tahu. Itu, aku tidak terlalu yakin. Mungkin mereka menyukai kekuatanmu. Karena gua itu, agung tidak bisa masuk. Selain itu, karena membutuhkan garis keturunan ras naga, harta karun di dalam sangat mungkin terkait dengan naga, orang-orang yang membawa garis keturunan ras naga secara alami memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan harta. Mendengar penjelasan Mo Sang, Ye Yuan tidak bisa membantu mengerutkan kening dan berkata, sepertinya, ada yang ditinggikan yang tewas dalam gua itu. Hal semacam ini, orang hanya akan tahu setelah mengujinya secara pribadi. Mo Sang menganggup dan berkata, terakhir kali Heavenly Slaughter Pit dibuka, semua orang secara tidak sengaja tersandung dan menerobos ke wilayah naga Soverein. Akibatnya, dua Exalt langsung dilenyapkan oleh aturan di dalam. Exalt Siin dan Exalt Blazing Fire ditambahkan setelah itu. Asura Arena ini telah beroperasi selama beberapa puluh ribu tahun. Tapi selalu ada hanya dua belas Exalt. Hanya setelah salah satu agung meninggal, orang-orang di bawah ini memiliki kesempatan untuk mengisi lowongan untuk menjadi permuliaan. Namun, bahkan jika tidak ada insiden Dragon Soverein Territory, penggantian 12 Exalt juga sangat sering. Hampir setiap kali Heavenly Slaughter Pit dibuka, akan ada beberapa agung yang mati di dalam. Namun, ada terlalu banyak barang bagus di dalam lubang pemotongan surgawi. Setiap kali dibuka, para agung akan maju dan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh rekan-rekan yang jatuh, dan memasuki surga penyembelihan Pit untuk mencari harta. Huhu, sebenarnya, itu tidak masalah bagiku. Hanya saja karena para agung tidak bisa masuk, bagaimana dia bisa tahu berapa banyak harta yang aku lampirkan di dalam. Ye Yuan berkata dengan tampilan acuh tak acuh. Mo Sang berkata, bergabung dengan perintah permuliaan bukanlah perjanjian Lisan, tetapi bersumpah atas token pembunuh absolut milik seseorang. Setelah bersumpah, permuliaan dan Jenderal Pembantaian akan mencapai semacam kesepakatan. Begitu Jenderal Pembantaian melanggar sumpah, nyawa dan kematiannya akan sampai pada permuliaan untuk dikontrol. Tentu saja, selama kamu tidak menentang sumpah, permuliaan itu tidak akan menghapusmu juga. Ye Yuan memikirkannya dan berkata, sepertinya aku tidak punya pilihan. Mo Sang menganggupkan kepalanya dan berkata, dalam situasi seperti ini sekarang, kamu memang tidak punya pilihan lagi. Jika kamu menolak semua yang agung, kamu mungkin akan menjadi musuh bersama mereka. Menjadi musuh bersama dari 12 eksalt, ini tidak terdengar seperti hal yang menyenangkan tidak peduli apa. Tapi kehidupan dan kematiannya dikendalikan oleh orang lain jelas bukan gaya Ye Yuan. Kalau begitu, ngomong-ngomong, mengapa saya harus bergabung di bawah perintah eksalt meterkil? Ye Yuan berkata dengan senyum yang bukan senyum. Mo Sang jelas sudah lama dipersiapkan dan berkata sambil tersenyum, Lord Eksalt telah berjanji, selama Anda setuju, memasuki wilayah naga berdaulat kali ini, semua hal yang Anda peroleh akan menjadi milik saudara muda. Kamu sendiri hanya ingin satu hal di dalam. Saya pikir janji ini, semua yang lain agung tidak dapat melakukannya. Saudari muda Ye, Anda baru saja keluar dari pengasingan. Saya percaya para agung lainnya juga akan datang dan mencari Anda. Pada saat itu, muda saudara Ye dapat melakukan perbandingan. Mo Sang sangat percaya diri. Karena ketika eksalt meterkil menyatakan kondisi ini, bahkan dia juga terkejut. Siapa yang tahu bahwa Ye Yuan tidak menunjukkan ekspresi terkejut dan berkata sambil tersenyum, kedengarannya cukup bagus. Lalu seperti yang dikatakan penatua brotermo, Ye ini akan membuat keputusan lagi setelah berbelanja. Mengirim Mo Sang, Ye Yuan tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Sepertinya persaingan antara 12 eksalt juga cukup sengit. Apapun kegiatan mencurigakan yang terjadi di antara ini, mungkin hanya mereka sendiri yang akan tahu. Tujuan Ye Yuan perjalanan ini adalah batu surga Wiskanda. Tapi mendengar Mo Sang berkata demikian, dia juga tertarik dengan wilayah naga berdaulat ini. Adapun sumpah bunuh token mutlak yang dibicarakan Mo Sang, Ye Yuan tidak mengindahkannya. Beberapa hal, dia hanya akan lakukan untuk dilihat Mo Sang. Dengan trik Ye Yuan, bagaimana bisa mengendalikannya mudah. Memang seperti yang diprediksi Mo Sang, waktu sehari penuh, selain dari Exalt Heavenly Hedonis, Exalt Blazing Fire, dan Exalt Siin, sembilan exalt lainnya semuanya mengirim orang ke sana. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Hanya saja syarat-syarat yang ditawarkan para agung ini tidak semurah Exalt Netherkill. Membandingkan mereka, sepertinya Ye Yuan hanya bisa menyetujui Exalt Netherkill. Apa yang membuat Ye Yuan agak terkejut adalah bahwa bangsawan Siin sebenarnya tidak datang. Melihat perilakunya hari itu, dia harus sangat menghormati Ye Yuan. Pada akhirnya, selain dari Exalt Heavenly Hedonis dan Exalt Blazing Fire, hanya Exalt Siin yang tidak datang. Sama seperti Ye Yuan berpikir bahwa dia tidak akan datang, pada tengah malam, Siin benar-benar datang secara pribadi. Meninggikan Siin memberkati aku dengan kehadiran agungmu, aku benar-benar merasa terhormat dengan kunjunganmu. Ye Yuan berkata sambil tersenyum. Siin berkata tanpa ekspresi, kamu Yuan, kamu harus tahu niat meninggikan ini untuk datang, kan? Sebutkan kondisimu. Selama kamu bersumpah setia pada permuliaan ini, permuliaan ini dapat menjanjikan kamu syarat apapun. Tapi Ye Yuan tersenyum ketika mendengar itu dan berkata, tinggikan Siin datang untuk menemukan kamu ini, bukankah itu untuk mengejar ketinggalan di masa lalu? Ekspresi Siin berubah, dan dia berkata dengan mendengus dingin, Ye Yuan, kemuliaan ini datang secara pribadi dan kondisinya terserah Anda untuk menyatakan. Mungkinkah ketulusan ini masih belum cukup? Ye Yuan berkata sambil tersenyum, sikap Lord Exalt tidak benar. Jika Anda ingin berbicara tentang ketulusan, Lord Exalt menyatakan dengan jelas permintaan Anda bahwa perjalanan ini tampaknya lebih tulus, bukan? Ye Yuan bukanlah orang yang mudah ditipu. Siin, sebagai seorang yang mulia, menurunkan sikapnya untuk datang menemukan Ye Yuan secara pribadi, dia pasti memiliki motif yang cukup besar. Setidaknya, fungsi Ye Yuan untuk Siin sangat diperlukan. Semakin banyak Ye Yuan yang diperoleh, semakin dia harus membayar juga. Mungkin dia menendang ember di dalam, maka semua janji secara alami akan lenyap seperti kabut dan asap juga. Termasuk Exalt Netterkill, dia hanya menginginkan satu hal di dalam. Hal itu jelas tidak mudah didapat. Hal-hal ini, Ye Yuan memiliki skor di hatinya. Jika dia harus memilih permuliaan, Ye Yuan sebenarnya lebih condong ke Exalt Siin. Bab 897 Ekspresi Siin berubah dingin, jelas sangat tidak senang dengan sikap Ye Yuan ini. Dia telah menjadi agung selama hampir 10 tahun. Siapa di asura arena ini yang tidak goyang ketika melihatnya? Tapi bocah ini masih basah di belakang telinganya sebelum matanya benar-benar mulai mengibaskan bulu ekornya di depannya. Namun, Siin benar-benar tidak bisa melakukannya tanpa Ye Yuan dalam perjalanan ini. Oleh karena itu, itu sebabnya dia merendahkan dirinya dan menekuk lutut untuk datang dan melihat Ye Yuan secara pribadi. Ye Yuan sangat populer saat ini. Jika dia tidak datang secara pribadi, Ye Yuan pasti tidak akan memilihnya. Huh, istilah yang mereka tawarkan bagus, tetapi apakah Anda memiliki kehidupan untuk menerimanya? Terakhir kali surga pembantaian Pit dibuka, beberapa lusin ahli rilem paseles rilem yang memasuki wilayah naga berdaulat, hanya sedikit orang yang keluar. Kekuatan Anda layak, tetapi itu juga hanya dalam surga pencerahan. Anda harus tahu bahwa yang terjadi saat ini adalah semua seniman bela diri Heaven Carnage proklamasi, sementara Anda hanya peringkat di akhir proklamasi Heaven Carnage. Si Yin berkata dengan mendengus dingin. Hal semacam ini secara alami tidak perlu diingatkan oleh Si Yin. Ye Yuan mengerti dalam hatinya. Kecuali, ingin menipu dia, Ye Yuan, beberapa orang itu mungkin belum cukup berkualitas. Hanya saja Ye Yuan merasakan beberapa nada dari kata-kata Si Yin. Mendengar arti kata-kata Lord Exalt, sepertinya kamu tidak berencana memasuki wilayah naga Soverein. Ye Yuan agak penasaran, karena semua agung sangat tertarik dengan wilayah naga, tempat itu seharusnya memiliki sedikit harta. Tapi yang mulia Si Yin ini sepertinya punya rencana lain. Wilayah naga berdaulat hanyalah tipuan raksasa. Ingin mendapatkan harta dari dalam bahkan lebih sulit daripada naik ke surga. Kamu mengikuti permuliaan ini, permuliaan ini secara alami akan memastikan keselamatanmu dan bahkan memberi kamu keuntungan besar. Si Yin menawarkan kartu as terbesar di lubang. Tidak peduli seberapa besar harta itu, seseorang juga harus memiliki kehidupan untuk mengambilnya. Janji Si Yin ini dianggap memberi Ye Yuan asuransi untuk mendapatkan manfaat dan juga kembali dengan aman. Namun, Ye Yuan tampaknya tidak membelinya dan berkata dengan acuh tak acuh, katakan secara detail. Si Yin tidak berdaya dan hanya bisa mengendalikan emosinya dan berkata, Terakhir kali meninggikan ini memasuki surga penyembelihan pit, saya menemukan sebuah gua di daerah terpencil. Kebesaran ini hanya mencari sedikit di pinggiran, dan saya menemukan sebuah banyak hal bagus. Meninggikan ini bisa menjadi meninggikan adalah semua berkat gua ini. Hanya saja ada gerbang batu di sana yang benar-benar kebal terhadap energi esensi. Meninggikan ini tidak bisa membukanya bahkan setelah memutar otak saya. Jadi, kamu mengira bahwa aku seorang seniman bela diri penyempurnaan tubuh, itu sebabnya kamu akan mengundang aku untuk bergabung dengan kemahmu. Ye Yuan mengikuti. Si Yin tidak menjawab, tetapi artinya sudah sangat jelas. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Ye Yuan tidak ragu-ragu dan berkata dengan anggukan, Oke, kesepakatan. Setelah memasuki gua itu, aku ingin setengah dari harta. Selain itu, aku memiliki hak untuk memilih prioritas harta itu tiga kali. Ekspresi Si Yin berubah. Dia tidak berpikir bahwa Ye Yuan benar-benar akan membuka mulutnya untuk menuntut harga selangit. Dia berkata dengan suara dingin, Kamu benar-benar berani menuntut ini. Bangsawan ini menunggu selama sepuluh tahun, mungkinkah itu untuk mempersiapkan gaun pernikahan untukmu? Ye Yuan tersenyum dan berkata, Aku belum mengatakan selesai. Aku bisa bergabung dengan kemahmu, tapi kita harus memasuki wilayah naga berdaulat terlebih dahulu. Kali ini, Si Yin benar-benar marah, Ye Yuan, jangan meraih halaman setelah mengambil satu inci. Apakah Anda berpikir bahwa eksalt ini benar-benar harus menemukan Anda? Ye Yuan mengangkat bahu dan berkata, Karena itu masalahnya, maka tidak ada yang perlu dibicarakan. Lord Exalt, tolong cari seseorang yang lebih cakep. Selesai berbicara, Ye Yuan hendak berbalik dan pergi. Si Yin sangat marah sampai tubuh indahnya gemetar liar. Dia benar-benar ingin memukul Ye Yuan sampai mati dengan satu tamparan. Seorang pencinta alam surga bocah sebenarnya berani menjadi begitu tak terkendali di depannya, permuliaan ini. Tetapi pada titik ini, dia tidak bisa menemukan pilihan kedua sama sekali. Senioritas Si Yin di antara 12 eksalt adalah yang paling dangkal. Kekuatannya juga yang terkecil, benar-benar tidak mampu bersaing dengan eksalt lainnya. Mengalami bakat penyempurnaan tubuh seperti itu tidak mudah didapat baginya. Tunggu. Akhirnya, Si Yin masih menyerah. Dia membuka mulutnya dan berkata, Berikan Anda 40 persen dari harta dan hak untuk memilih prioritas harta satu kali. Ye Yuan tidak memiliki sedikitpun riak dan masih terus berjalan maju. Si Yin menggigit bibir bawahnya dengan keras, ekspresinya suram sampai hampir meneteskan air. Namun, dia akhirnya masih membuka mulutnya, Baiklah. Aku janji. Namun, kamu harus masuk gua itu dulu bersamaku. Baru saat itu, Ye Yuan berbalik dengan puas dan berkata sambil tersenyum, Tidak ada yang perlu dibicarakan. Mengabaikan apakah gua yang Anda sebutkan itu memiliki bahaya, Bahkan jika itu tidak berbahaya sama sekali, Pada saat saya memasuki wilayah naga berdaulat, Harta karun akan telah lama dibagi selesai oleh mereka. Pergi untuk apa? Meskipun wilayah naga berdaulat adalah tempat yang sangat berbahaya, Melalui 10 tahun persiapan ini, Saya percaya bahwa berbagai agung-agung pasti mempersiapkan banyak cara untuk melarikan diri. Korban pasti tidak akan setinggi terakhir kali. Si Yin berkata dengan wajah muram, Bisa. Tapi aku tidak punya cara untuk melarikan diri yang bisa menjamin bahwa kau keluar dengan selamat. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Adapun itu, Kamu ini masih memiliki kepercayaan diri. Selanjutnya, Saya mewakili Lord Exalt untuk masuk, Anda setidaknya bisa mendapatkan beberapa manfaat, Bukankah Anda setuju? Si Yin sangat ingin menyangkal Ye Yuan. Tapi dalam situasi seperti ini, Dia benar-benar tidak bisa melakukan apapun pada Ye Yuan. Jika Ye Yuan bergabung dengan kam orang lain, Dia mungkin bahkan tidak bisa minum seteguk sup memasuki Heavenly Slaughter Pit kali ini. Tetapi jika dia bisa memasuki gua itu, Dia memiliki keyakinan bahwa dia bisa mendapatkan panen yang lebih besar. Pada saat itu, Dia akan menjadi eksistensi terkuat di antara 12 Exalt. Wajah Si Yin mengungkapkan ekspresi yang sangat bertentangan. Ye Yuan juga tidak terburu-buru, Diam-diam menunggu jawaban Si Yin. Pada akhirnya, Si Yin masih kompromal. Baik, aku akan mematuhimu. Bersumpah-sumpah kepada token pembunuh Absolut kalau begitu. Si Yin berkata dengan dingin. Sumpah token bunuh mutlak berbeda dari sumpah surgawi-surgawi. Itu lebih seperti semacam kontrak antara meninggikan dan bawahan mereka. Ye Yuan tidak ragu, Bersumpah untuk token bunuh Absolut dengan isi perjanjian dua orang. Ye Yuan merasakan bahwa gelombang energi membingungkan masuk ke dalam jiwa surgawinya dari Absolute Kill Token. Hanya saja saat energi ini memasuki jiwa surgawinya, Itu benar-benar musnah oleh jiwa penekan mutiara. Sepertinya setelah yang terakhir kali, Soul Suppressing Pearl lebih otomatis dalam melakukan sesuatu. Energi aneh semacam ini tampaknya dianggap berbahaya oleh Soul Suppressing Pearl, Jadi itu langsung lenyap karenanya. Hanya dengan melihat dari luar, Si Yin tidak bisa mengatakan sedikitpun ketidak normalan. Token bunuh Absolutnya juga menerima isi sumpah. Di dalam, ada bagian Si Yin dari tugasnya. Jika dia melanggar mereka, Dia juga akan mendapat serangan balasan dari Absolute Kill Token. Yang ada di arena Asura selama bertahun-tahun, Mungkin hanya Ye Yuan yang bisa memaksa permuliaan untuk menerima sumpah semacam ini. Mulai sekarang dan seterusnya, Kau adalah jenderal pembantaian di bawah komandarku, Si Yin. Jika ada yang berani membuat masalah, Langsung laporkan nama agung ini. Si Yin berkata dengan dingin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, Kalau begitu banyak terima kasih, Lord Exalt. Namun, saya masih memiliki permintaan kecil. Saya ingin tahu apakah Lord Exalt dapat memuaskannya atau tidak. Si Yin memikirkannya dan berkata, Kamu baru saja bergabung dengan Spanduk Agung ini, Seharusnya ada hadiah perkenalan. Ye Yuan mengeluarkan daftar terperinci dan menyerahkannya kepada Si Yin, Berkata, Aku ingin memperbaiki beberapa pil obat. Karena Lord Exalt bertanggung jawab atas toko Asura, Aku ingin tahu apakah Anda dapat membantu saya mengumpulkan obat-obatan roh ini. Ini masalah kecil. Tentu saja tidak ada masalah. Kamu. Kamu, seperti yang dikatakan Si Yin, Dia melihat obat-obatan roh pada daftar pada saat yang sama, Dan tidak bisa menahan nafasnya yang dingin. Bab 898 Di langit kota Asura, Itu adalah hamparan warna merah darah, Muncul terutama menyeramkan. Merah darah ini yang memenuhi seluruh langit bersinar sampai bumi menjadi merah. Garis sinar merah jatuh dari langit, Langsung masuk ke dalam arena Asura. Apa yang terjadi? Pandangan ini? Mungkinkah langit akan jatuh? Menghentikan keributan tentang apa-apa? Ini adalah fenomena aneh kota Asura. Itu akan muncul setiap 10 tahun sekali. Bukan masalah besar. Jadi memang begitu. Membuatku takut sampai mati. Fenomena aneh ini juga agak terlalu menakutkan. Para seniman bela diri di kota Asura digantikan oleh yang baru dengan sangat cepat. Tetapi selalu ada beberapa rubah tua yang cerdik yang telah tinggal di tempat ini untuk waktu yang sangat lama. Fenomena aneh semacam ini terjadi setiap 10 tahun sekali. Mereka sudah terbiasa dengan yang tidak biasa. Namun saat ini, level ke-7 Asura Arena sangat hidup. Sekelompok besar seniman bela diri berkumpul di sini. Mereka semua jenderal pembantaian agung berbagai perkasa yang dipanggil untuk datang ke tingkat ke-7, dan menunggu untuk memasuki lubang pembantaian surgawi. Sinar lampu merah yang turun dari langit sebenarnya terhubung langsung ke sini. Oh hey, 10 tahun yang lalu, kamu kehilangan lebih dari setengah kehidupan lamamu di Heavenly Slouter Pit. Kamu masih berani pergi saat ini. Seorang seniman bela diri yang mengenakan pakaian perang hitam berkata. Ekspresi orang yang berseberangan itu menjadi gelap dan dia berkata dengan mendengus dingin, Li Dao, jangan pikir aku tidak tahu bahwa kamu menipu 10 teman sesama di Blackvian Mountain sebelum berjalan keluar dari sana. Aku ingin tahu, berapa banyak apakah anda berencana penipuan kali ini. Saat kata-kata ini keluar, ekspresi beberapa orang di belakang Li Dao semua berubah. Kata-kata ini memiliki motif tersembunyi. Wajah Li Dao berubah dan dia berkata dengan marah, Wu Hei, jangan memfitnah orang. Wu Hei berkata dengan senyum dingin, Heh, apakah itu memfitnah atau tidak, kamu menyadarinya sendiri. Wu Hei dan Li Dao ini milik dua kemuliaan agung yang berbeda, berdebat saat mereka bertemu. Kedua orang itu memiliki kecenderungan untuk bertarung karena perselisihan. Huhu, kalian berdua berbicara lebih rendah. Tempat pembantaian surgawi ini adalah tanah harta karun dan juga daerah berbahaya. Kekayaan dan peluang datang dengan bahaya. Apapun yang terjadi tidak akan membuat orang terkejut. Pada saat ini, seorang pria tua yang rambutnya dan janggut semua putih berbicara untuk menengahi. Memang, saat dia berbicara, Li Dao dan Wu Hei keduanya mendengus dingin dan menutup mulut mereka, jelas sangat takut padanya. N, orang lain akan datang. Orang-orangnya adalah Exalt Si Yin. Heh, dalam sepuluh tahun ini, Exalt Si Yin tidak memiliki rasa keberadaan sama sekali. Kekuatannya juga yang paling lemah di antara para agung. Kau tidak pernah tahu, dia mungkin binasa di dalam waktu ini. Lubang pemotongan surgawi juga sangat berbahaya untuk ditinggikan. Akan ada orang yang binasa di dalam hampir setiap waktu. Kali ini, yang memiliki kemungkinan terbesar adalah meninggikan Si Yin. Selama dia jatuh, selama kita jatuh, peluang kita akan ada di sini. Ada sebagian kecil jenderal pembantaian yang senioritasnya sudah sangat tua, bahkan lebih tua dari meninggikan. Tujuan mereka tentu saja untuk menjadi agung. Di dalam kota Asura ini, agung adalah eksistensi yang tak terkalahkan. Bahkan jika di antara para jenderal pembantaian ini, ada orang-orang yang bidang kultifasinya tidak lebih lemah dari meninggikan, juga tidak mungkin menjadi tandingan untuk permuliaan. Oleh karena itu, setiap kali lubang pemotongan surgawi dibuka, itu juga saatnya pikiran para veteran ini melayang. Dan kali ini, tujuan mereka secara alami ditetapkan pada Si Yin. Saat Ye Yuan muncul, dia dikunci oleh beberapa tatapan panas. Tidak peduli bagaimana orang melihatnya, beberapa tatapan ini juga tidak ramah. Namun, Ye Yuan berdiri di sana dengan tenang, dan tidak bisa diganggu dengan tatapan ini. Kecuali, dia tidak menemukan masalah dengan orang lain, tetapi orang lain ingin menemukan masalah dengannya. Berat, kamu Ye Yuan. Wu He yang sedang berdebat dengan Li Dao sebelumnya datang di depan Ye Yuan saat ini. Ye Yuan beristirahat dengan mata tertutup dan bahkan tidak peduli tentang orang ini. Nada bicara Wu He tidak bersahabat. Dia jelas di sini untuk menemukan masalah. Mengenai orang-orang semacam ini yang buta, Ye Yuan selalu enggan peduli. Melihat sikap Ye Yuan, Wu He tiba-tiba menjadi sangat marah. Menunjuk hidung Ye Yuan, dia berkata, Berat, Anda berpikir bahwa dengan tidak berbicara, Anda akan baik-baik saja. Memasuki Heavenly Slaughter Pit, aturan Asura Arena tidak akan dapat melindungi Anda lagi. Karena Anda membunuh Bai Meng, Anda harus siap secara mental untuk terbunuh. Wu He ini adalah jenderal pembantaian ketiga yang berada di bawah perintah Exalt Blassing Fire. Dan hubungan Bai Meng dengannya tidak dangkal, tapi dia dibunuh oleh Ye Yuan. Karena itu, dia membenci Ye Yuan sampai ke intinya. Di Asura Arena, level yang lebih tinggi tidak bisa bergerak melawan orang-orang di bawah ini. Karenanya, Wu Je tidak punya cara untuk datang menemukan Ye Yuan. Tapi kali ini, Ye Yuan benar-benar menjadi jenderal pembantaian di bawah perintah Exalt Xien. Ini membuat Wu He sangat bersemangat. Ye Yuan perlahan membuka matanya. Meliriknya dengan acu tak acu, dia berkata, Bodoh! Kekuatan Wu He sangat kuat, seorang ahli dalam 200 besar proklamasi Heaven Carnage, tetapi diabaikan oleh seorang bocah yang baru saja memasuki proklamasi Heaven Carnage. Bagaimana dia bisa menerima ini? Berat, kamu mencari mati. Wu He tiba-tiba menjadi sangat marah dan akan bergerak melawan Ye Yuan. Tepat pada saat ini, bayangan hitam terhalang di depannya. Justru sang jenderal agung di bawah komando Exalt Xien, Sao Kai. Wu He, apakah kamu menggertak kami karena tidak memiliki orang? Sao Kai berkata dengan dingin. Wu dia melirik Sao Kai sekilas dan berkata dengan jijik, Huh! Jadi bagaimana jika menggertakmu? Sao Kai, kau juga orang yang cakep, kau sebenarnya bekerja di bawah untuk berkunjung. Ye Yuan mengungkapkan ekspresi realisasi. Orang ini memang terlalu dalam untuk memahami. Dia benar-benar membuat Ye Yuan memiliki perasaan tidak bisa mencari tahu juga. The 12 Exalt masuk ke posisi. Ki membunuh yang mengkhawatirkan tiba-tiba meletus dan melesat ke arah sinar lampu merah pada saat yang sama. Ledakan. Pada sinar lampu merah sebenarnya perlahan membuka gerbang transmisi. Ketika semua seniman bela diri melihat situasi ini, wajah mereka semua tidak dapat membantu menunjukkan tampilan keinginan untuk pergi. Baiklah, berangkat. Ini adalah hutan belantara berwarna darah yang dipenuhi dengan kesedihan dan kesuraman, memberi orang perasaan yang sangat berbahaya. Setiap permuliaan memiliki koordinat wilayah Naga Soverein di tangan mereka. Tiga hari kemudian, kita akan bertemu di wilayah Naga Soverein. Sekarang, berangkat sendiri, Exalt Neterkil berkata dengan dingin. Istilah yang digunakan agak merendahkan, tetapi tidak terlalu buruk sampai seperti memanggilnya menyebalkan. Sesekali digunakan untuk memarahi wanita parubaya. Bab 899 Exalt Neterkil melirik Ye Yuan, dan membawa bawahannya ke bawah dan pergi. Exalt Blazing Fire dengan kepala penuh rambut berwarna merah api perlahan datang di depan Exalt Si Yin. Melirik Ye Yuan sekilas, dia tersenyum lebar dan berkata, Si Yin, kamu harus mengawasi anak kecil kesayangan keluargamu. Jalan ini, tidak terlalu damai, hahaha. Ini adalah ancaman terang-terangan, memprovokasi sampai semua seniman bela diri di sisi Exalt Si Yin merengut dengan tatapan marah. Bai Meng adalah sosok yang Exalt Blazing Fire rawat di tingkat ketiga. Dia mengeluarkan banyak sumber daya untuknya tetapi dibunuh oleh Ye Yuan. Dendam ini dianggap ditabur. Di sampingnya, Exalt Heavenly Hedonis juga memandang Si Yin dengan senyum yang bukan senyum ketika dia berkata, Si Yin, posisimu sebagai Exalt awalnya dalam posisi yang genting untuk memulai. Kamu sebenarnya masih berani merekrut seperti kentang panas. Hehe, perjalanan pit surgawi ini, kamu harus sedikit lebih berhati-hati. Wajah Si Yin sedingin es, tapi dia tidak membantah. Dia juga tidak menyangka bahwa api-api dan hedonis surgawi akan benar-benar berjalan bersama. Perjalanan ini sepertinya cukup merepotkan. Lord Exalt, kita harus sudah pergi. Jika kita masih tidak pergi, semua harta karun akan direnggut oleh orang lain. Suara santai Ye Yuan dikirim. Dia sebenarnya sudah berjalan jauh. Temukan novel resmi di, pembaruan yang lebih cepat, pengalaman yang lebih baik, silakan klik www.com untuk berkunjung. Si Yin tertegun dan akhirnya kembali sadar. Dia tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Ye Yuan mendapat masalah besar, tapi dia sebenarnya tidak khawatir sama sekali. Apakah bocah ini tidak peduli dengan apapun, atau dia punya sesuatu untuk diandalkan? Huh, hamparan area di dekatnya sudah lama berubah berkali-kali. Harta apapun yang ada, harta karun itu sudah lama diambil bersih oleh orang-orang. Apakah masih giliranmu? Si Yin menyusul Ye Yuan dan berkata dengan mendengus dingin. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, itu mungkin tidak begitu. The Heavenly Slaughter Pit sangat besar. Daerah yang dieksplorasi oleh kota Asura hanyalah sebagian kecil darinya. Menuju ke kedalaman, bahayanya sangat tinggi. Bahkan para veteran agung ini juga tidak berani melangkah terlalu dalam. Daerah sekitar radius 10.000 mil, para pangeran dari arena Asura ini sudah datang, entah berapa kali. Tidak mungkin meninggalkan apapun. Saat ini, tempat-tempat yang memiliki barang bagus hampir semuanya berada di luar 10.000 mil. Hei, Ye Yuan, jangan berlarian. Ki jahat di lubang pemotongan surgawi ini sangat berat. Bahkan dalam wilayah 10.000 mil ini, itu juga sangat berbahaya. Melihat Ye Yuan berseliweran sendirian, Si Yin tidak bisa menahan peringatan. Orang ini benar-benar membuat orang khawatir. Lord Exalt, apa yang dilakukan bocah ini? Tempat pembantaian surgawi adalah medan perang kuno. Ada banyak hal jahat. Jika dia berlari seperti ini, dia akan mengacaukan kita. Bocah ini mengandalkan pada Lord Exalt yang memintanya. Dia sombong sekali. Lord Exalt, Anda melihat penampilan sombong pang itu, bagaimana dia terlihat seperti bawahan Anda. Mereka yang tidak tahu bahkan mungkin berpikir bahwa Anda adalah bawahannya. Bawahan Si Yin sebenarnya memiliki banyak kebencian terhadap Ye Yuan. Melihat Ye Yuan berlari tanpa istirahat pada saat ini, masing-masing dari mereka mulai mengeluh. Wajah Si Yin juga menjadi hitam ketika dia mendengar itu. Tindakan Ye Yuan benar-benar terlalu sedikit memikirkannya. Sepanjang jalan, mereka secara alami harus mendengarkannya, yang mulia ini, untuk semuanya. Bocah ini berlarian ke sana kemari, apa artinya? Tim-tim agung lain sudah pindah, tahu seberapa jauh, sementara gerombolan mereka hanya berjalan kurang dari 500 mil. Pada kecepatan ini, mereka bisa melupakan tentang mencapai wilayah Naga Soverein dalam waktu tiga hari. Dipanggil oleh bawahannya seperti ini, Si Yin menjadi malu juga. Dia bertanya dengan wajah hitam, Ye Yuan, apakah kamu sengaja menyebabkan masalah? Tapi sepertinya Ye Yuan tidak mendengarnya. Dia masih bergegas ke segala arah, seolah sedang mencari sesuatu. Luar biasa, bocah ini sama sekali tidak menunjukkan rasa hormat kepadamu. Ketika orang-orang di bawahnya melihat Si Yin kehilangan kesabarannya, masing-masing dan setiap dari mereka tidak bisa menahan kegembiraan. Ekspresi Si Yin menjadi semakin buruk. Akhirnya, sosoknya bergerak, tiba di sisi Ye Yuan. Ye Yuan, lubang pemotongan surgawi ini bukan tempat untuk bercanda. Tidak apa-apa jika kamu sendiri yang mencari mati, tapi jangan menyeret semua orang ke dalam air. Jika kamu terus seperti ini, meninggikan ini tidak akan menjadi sopan lagi. Si Yin berkata dengan dingin. Ye Yuan membuat isyarat tangan yang memerah pada Si Yin dan berkata dengan lembut, Turunkan suaramu, jangan menakuti harta itu. Dia memiliki penampilan rahasia, tampak seperti tukang jualan. Namun, dalam pandangan Si Yin, Ye Yuan benar-benar tahan terhadap alasan. Ye Yuan, kamu terlalu banyak. Jika saya tidak menunjukkan sedikit warna, Anda benar-benar tidak akan menunjukkan rasa hormat kepada saya, ini agung. Si Yin berkata dengan suara dingin. Si Yin melonjak dengan membunuh Ki. Aura yang kuat menyebar ke arah Ye Yuan. Dengan teriakan, sesosok kecil dan indah tiba-tiba keluar dari bawah tanah dan berlari ke kejauhan. Si Yin membeku, Ki pembunuh pada dirinya segera menghilang menjadi tidak ada. Ye Yuan menghela nafas sedikit dan melotot tajam ke arah Si Yin. Bang! Kecepatan hal kecil itu sangat cepat. Bahkan Si Yin tidak melihat dengan jelas apa benda itu. Tapi itu tidak berjalan terlalu jauh ketika membanting ke layar cahaya, jatuh dengan jungkir besar. Hal kecil itu tidak menyerah. Merangkak, ia mengubah arah dan berlari lagi. Tapi itu tidak lari jauh ketika menabrak layar cahaya lagi. Melihat adegan ini, Si Yin dan semua jenderal pembantaian semuanya sangat terkejut. Mereka jelas sudah memperhatikan bahwa formasi perangkap sudah diletakkan dalam lingkar beberapa ratus kaki ini. Formasi arah ini jelas diatur oleh Ye Yuan. Tapi kapan Ye Yuan bergerak, mereka tidak merasakannya sama sekali. Pada saat ini, objek kecil itu seperti lalat tanpa kepala, berlari secara acak di dalam formasi susunan. Tapi tidak peduli bagaimana itu berlari, itu tidak bisa lepas dari jangkauan formasi araai juga. Tak lama, benda kecil itu akhirnya aus dan menyerah untuk melarikan diri. Itu merosot ke bawah dan menatap Ye Yuan dengan tatapan menyedihkan. Penampilan itu sangat mengemaskan. Si Yin memusatkan matanya untuk melihat, itu adalah anak kecil seukuran telapak tangan. Segera, cinta keibuannya meluap, ingin memeluk hal kecil itu. Hei apa yang kau lakukan? Si Yin baru saja akan bergerak tetapi dicacimaki oleh Ye Yuan. Si Yin membeku, tidakkah kamu melihat betapa menyedihkannya dia? Aku akan memeluknya. Ye Yuan melotot padanya lagi dan berkata dengan jengkel, anak ajaib yang tidak cukup baik untuk mencapai apapun. Jika aku tidak memiliki pandangan ke depan, ginseng darah etiril ini akan dibebaskan olehmu. Kulit Si Yin berubah merah cerah sekaligus. Menunjuk Ye Yuan, dadanya naik turun tanpa henti saat dia berkata dengan marah, kamu. Apa yang kamu katakan? Kamu benar-benar berani memarahiku. Memarahiku. Huh, bagaimana kabarmu jika tidak ada anak yang hilang? Apakah Anda tahu betapa berharganya ginseng darah etiril ini? Apakah Anda tahu betapa hebatnya upaya yang saya habiskan dalam waktu setengah hari ini agar tidak mengagetkannya? Biarkan dia melarikan diri, dan akan lebih sulit daripada naik ke surga untuk ingin menemukannya lagi. Ye Yuan berkata dengan wajah tidak senang, sama sekali tidak peduli dengan sikap Si Yin. Si Yin dibuat terdiam oleh Ye Yuan. Dia juga sadar kembali pada saat ini. Melebarkan matanya, dia berkata, kamu. Kamu mengatakan bahwa anak kecil ini adalah obat roh tier 9, etiril glute ginseng. Ye Yuan memelototi dan berkata dengan marah, bagaimana menurutmu? Si Yin tidak berkata apa-apa lagi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dalam radius beberapa ratus mil ini, sebenarnya akan ada obat roh tier 9. Kamu, kenapa kamu tidak bilang sebelumnya, kata Si Yin lemah. Bab 900. Katakan apa katakan, pada saat aku mengatakan dengan jelas, dia sudah akan melarikan diri sejak lama. Ye Yuan berkata dengan kesal. Dia mengelilingi Si Yin dan datang di depan etiril glute ginseng, dan langsung mengetuk satu jari. Anak kecil itu tiba-tiba melarikan diri. Sebenarnya ingin menyelinap pergi. Ye Yuan tertawa dingin dan berkata, ingin lari. Bagaimana mungkin semudah itu? Kunci. Mantra di tangan Ye Yuan terjepit, beberapa sinar cahaya menjulur dalam formasi susunan, meraih ginseng darah etiril yang hendak melarikan diri. Ye Yuan terkekeh dan pergi untuk menusuk secara acak, meletakkan beberapa pembatasan pada ginseng darah etiril. Anak kecil itu menatap Ye Yuan dengan mata melotot lebar dan dendam yang tak terkatakan dalam tatapannya. He he, jangan lihat aku seperti ini. Mengikuti kakekmu di masa depan, aku tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Ye Yuan tertawa riang dan langsung melemparkan ginseng darah etiril ke dalam cincin penyimpanan. Bahkan dengan penglihatan Ye Yuan, dia menganggap ginseng darah etiril ini sebagai harta. Bisa dilihat betapa berharganya dia. Si Yin menatap Ye Yuan dengan wajah yang tidak ramah dan berkata dengan senyum dingin, kamu benar-benar tidak sopan. Ye Yuan berkata dengan acu tak acu, hanya obat roh tier 9, aku tidak akan sopan dengan Lord Exalt. Kamu benar-benar mengambil meninggikan ini untuk tidak tahu apa-apa. Pendahuluan ginseng darah etiril adalah ginseng darah daerah kutub. Kondisi untuk mengambil bentuk sangat keras. Pertama, ginseng darah daerah kutub membutuhkan lebih dari 10.000 tahun darah segar seniman bela diri, untuk memelihara sebelum awalnya dapat terbentuk. Dan ketika ginseng darah daerah kutub berevolusi menjadi ginseng darah etiril, kondisinya bahkan lebih keras hingga ekstrim. Item seperti ini, Anda berani mengantonginya sendiri. Si Yin berkata dengan dingin. Meskipun dia kagum dengan kemampuan Ye Yuan, ginseng darah etiril ini terlalu berharga. Dia tidak berencana menyerah. Ye Yuan berkata sambil tersenyum, ginseng darah etiril mendarat di tangan Exalt, itu menutupi mutiara terang di debu. Tapi di tanganku, dia bisa melepaskan efek yang menantang surga. Bagaimana kalau ini? Ketika aku menggunakannya untuk menghaluskan obat pil, saya akan mengalokasikan Anda satu. Si Yin hanya berpikir untuk menyangkal, tapi dia tiba-tiba teringat pil obat yang diambil Ye Yuan pada waktu itu, dan tidak bisa menahan keraguan sedikitpun. Tanpa diragukan lagi, kekuatan alkimia Ye Yuan sangat menantang surga. Jika itu benar-benar seperti yang dikatakan Ye Yuan, ginseng darah etiril memang jauh lebih berguna di tangannya dibandingkan di tangannya. Baik, kamu bersumpah surgawi dao sumpah, dan aku tidak akan mengejar masalah ini lagi. Si Yin memikirkannya dan memutuskan. Ye Yuan menganggup dan bersumpah surgawi dao sumpah di tempat sebelum masalah ini dianggap diselesaikan. Semua orang berangkat dalam perjalanan sekali lagi. Para jenderal pembantaian yang memarahi Ye Yuan sebelum ini semua tutup mulut dengan bijaksana saat ini. Selama 30 ribu tahun, wilayah 10 ribu mil ini telah lama menjelajahi banyak kali. Sama sekali tidak mungkin menemukan harta. Namun, bocah ini benar-benar menemukan obat roh yang menantang surga dalam waktu kurang dari setengah hari. Apalagi yang masih bisa mereka katakan. Ginseng darah etiril ini sudah berbentuk manusia. Kecerdasannya sangat tinggi. Ini juga alasan mengapa dia bisa menghindari pencarian orang yang tak terhitung jumlahnya ini. Tapi tidak peduli seberapa pintar dia, dia juga tidak bisa lepas dari cengkeraman setan, Ye Yuan. Belakangan, perilaku aneh apapun yang dimiliki Ye Yuan, mereka semua dengan bijaksana tidak berbicara dari sisi lagi. Kamu pasti bercanda. Bukankah mengatakan lagi memukul mulut mereka sendiri? Kenyataan membuktikan bahwa mereka benar untuk menutup mulut. Sepanjang jalan, Ye Yuan benar-benar menemukan sejumlah barang bagus. Si Yin memandang Ye Yuan yang sibuk tentang tampilan belakang, tatapannya mengungkapkan tampilan yang rumit. Temukan novel resmi di, Pembaruan yang lebih cepat, Pengalaman yang lebih baik, Silakan klik www.com untuk berkunjung. Bagaimana di dunia ini orang ini menemukan obat-obatan roh tersembunyi ini? Sedikit yang mereka tahu bahwa Ye Yuan sebenarnya sedang tertekan tanpa henti sekarang. Dia kehilangan cahaya putih. Jika white light ada di sini, selain dari obat-obatan roh, dia mungkin bisa menemukan lebih banyak barang bagus. Tiga hari kemudian, Pesta Ye Yuan akhirnya tiba di luar wilayah Naga Soverein. Kecuali, mereka adalah kelompok terakhir. Para agung lain telah lama menunggu di sini. Heh, Si Yin, sikapmu begitu angkuh. Untuk benar-benar membuat netherkill, cold blood, beberapa saudara lelaki yang lebih tua ini, tunggu sebagian besar hari. Tidakkah kamu tahu bahwa kelompok orangmu sudah melampaui waktu? Api berkobar berkata dengan senyum dingin. Ekspresi Si Yin berubah ketika dia mendengar itu. Orang ini punya motif jahat. Itu adalah niat menabur pertikaian. Huhu, akhirnya berhasil melakukan perjalanan ke dalam, kita tentu harus sedikit lebih penuh perhatian di jalan. Jika ada harta yang berharga, sayang sekali untuk melewatkannya, Si Yin belum membuka mulutnya, tapi Ye Yuan angkat bicara. Wu He tersenyum dingin ketika dia mendengar itu dan berkata, Lelucon. Di dalam wilayah 10 ribu mil ini, harta apa yang masih ada? Apalagi dengan hanya orang-orang seperti Anda, harta apa yang bisa Anda dapatkan? Dalam pandangan saya, kalian mereka dengan sengaja tidak memuja eksalt Netherkill mereka semua, dan sengaja terlambat. Kedua orang ini bernyanyi dalam paduan suara. Mereka jelas-jelas menabur perselisihan. Netherkill tidak mengatakan apa-apa, tetapi Coldblood agak tidak senang dan berbicara, Saudari yang lebih muda, Si Yin, kita hanya punya waktu setengah tahun. Setiap detik sangat berharga, semua orang setuju pada suatu waktu, tetapi Anda terlambat. Tidak memberi alasan, bukankah itu agak tidak bisa dibenarkan. Si Yin juga mengerti bahwa Coldblood ini masih menemukan masalah untuk masalah bersaing untuk Ye Yuan terakhir kali, itulah sebabnya ia sengaja menjatuhkan batu ke sumur. Eksalt Coldblood adalah yang paling berbahaya di antara 12 eksalt. Semua orang sangat takut padanya. Beberapa tahun ini, dia telah menipu siapa yang tahu berapa agum di dalam lubang penyembelihan surgawi ini. Hanya karena menjadi sasaran oleh begitu banyak orang, Si Yin menjadi marah sekaligus. Penatua Brotter Coldblood menginginkan alasan, kan? Aku akan segera memberimu alasan. Selesai berbicara, Si Yin mengulurkan tangan dan menarik garis. Lebih dari 10 batang obat roh disangga oleh energi esensi, melayang di udara. Melihat adegan ini, bahkan momentum mengagumkan Eksalt Meterkill juga sedikit tersendat, apalagi sisanya. Terutama wajah Blazing Fire dan Wu He, mereka berubah merah padam. 10 batang obat roh ini, sebagian besar adalah semua obat roh tingkat 9 yang sangat sulit dilihat di dunia luar. Selanjutnya, Ki yang menyeramkan tebal samar-samar dipancarkan dari dalam obat-obatan roh. Mereka jelas datang dari dalam Heavenly Slaughter Pit. Jangan melihat bagaimana Si Yin mengeluarkan begitu banyak dalam satu nafas, obat-obatan roh TR9 tidak mudah ditemukan. Nilai 1 batang obat roh TR9 bahkan lebih berharga daripada seribu jenis obat roh TR8. Lebih penting lagi, obat semangat TR9 tidak dapat dilihat di mana-mana. Setiap tangkai sangat berharga. Saat Si Yin bergerak, bahkan para agung itu kehilangan ketenangan. Tetapi mereka tidak tahu bahwa obat-obatan roh yang Ye Yuan temukan lebih dari sekadar ini. Kami memasuki Heavenly Slaughter Pit ini untuk berburu harta. Kebesaran ini tidak bisa mengabaikan semua obat roh ini ketika aku melihatnya, kan? Sementara semua orang setuju untuk berkumpul di sini, aku juga tidak pernah mengatakan bahwa aku harus pergi bersama dengan semuanya. Jika Penatua Brothers tidak bisa menunggu, silakan saja masuk sendiri. Si Yin jelas sangat marah dan berkata dengan dingin. Ketika Cold Blood melihat situasinya, dia tidak bisa menahan batuk kering dua kali. Tetapi matanya menunjukkan ekspresi panas ketika dia berkata, batuk-batuk, adik Si Yin keliru. Kami tidak bermaksud itu, obat-obatan roh ini, semua diperoleh oleh kalian di jalan. Kedua belas eksal tampak bersatu secara lahiriah tetapi sebenarnya terbagi. Hubungan satu sama lain sangat rumit. Tapi ada satu titik, tidak mungkin mereka akan bergerak untuk merebut barang di depan orang lain. Kalau tidak, mereka akan menjadi musuh bersama dari yang lainnya. Adapun secara pribadi, tidak ada yang tahu jawabannya. Penatua Broter Cold Blood benar-benar bercanda. Mungkinkah saya menambahkan ki jahat pada obat-obatan roh ini sendiri? Si Yin berkata dengan dingin. Neterkil yang tidak berbicara sepanjang waktu bersuara saat ini, baiklah, karena adik muda Si Yin memperoleh harta di jalan, itu wajar saja. Masalah ini tidak ada penundaan, lebih baik kita memasuki wilayah naga berdaulat terlebih dahulu. selamat menikmati. Selamat menikmati.